Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua Apa kabar para pemirsa dimanapun Anda berada? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat tentunya Kita berjumpa kembali pada program Pabicara, Parenting Bina Bicara Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara melatih anak dalam mengucapkan konsonan N pada awal kata, tengah kata, dan akhir kata Konsonan N merupakan konsonan dental, konsonan sengau atau nasal dan bersuara Dasar pengucapan konsonan N ialah adanya pergerakan ujung lidah menempel pada lengkung kaki gigi atas Cara pembentukan konsonan N dimulai dengan pergerakan ujung lidah dan pinggir lidah menempel pada alur kaki gigi atas, kedua bibir terbuka sedikit Posisi anak teka terkulai dan gigi atas serta bawah tidak merapat Udara dialirkan keluar melalui hidung karena aliran udara melalui mulut terhenti oleh ujung dan pinggir lidah menempel pada alur kaki gigi atas Udara dalam mulut dan hidung beresonansi dan getaran suara dapat dirasakan pada hidung, pipi, leher, dan dada Sebelum melatih pengucapan konsonan N, sebaiknya kita melakukan tahapan-tahapan berikut ini Melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada anak supaya anak merasa nyaman Selamat pagi Selamat pagi Apa kabar? Namamu siapa? Keisha Keisha kelas berapa? Empat Sekarang kita akan belajar bicara Oke? Oke, siap Kemudian ajak anak untuk melakukan latihan pernafasan Selanjutnya latih anak untuk melakukan gerakan pada organ bicara Supaya organ bicara tidak terasa kaku Latihan A A E I O U 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 Berikutnya ajak anak untuk latihan prabicara dengan cara meraban Sekarang kita akan menerima kasih U 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 Bagus. Sekarang? Bagus. Setelah tahapan awal dilakukan, selanjutnya latihan pengucapan konsonan N. Latihan yang pertama adalah latihan pengucapan konsonan N pada awal kata. Nasi, 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 nasi. Bagus. Lakukan kembali latihan pengucapan dengan menggunakan kata yang lainnya. Nangas, nasi, 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 nasi. Bagus. Bagus. Latihan yang kedua ialah pengucapan konsonan N di tengah kata. Piano, piano, piano. Mengulang latihan pengucapan konsonan N di tengah kata dengan menggunakan kata yang lain. Panci, 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 panci. Panci, panci, panci. Bagus. Peninti, 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 peninti. Setelah latihan pengucapan konsonan N di tengah kata, selanjutnya latihan pengucapan di akhir kata. Latihan pengucapan di akhir kata dilakukan seperti latihan pengucapan di awal kata dan tengah kata. Daun, 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 daun. Diulangi kembali dengan pengucapan kata yang lain. Permen. Permen. Bermen. 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 Konsonan N di awal kata, tengah kata, dan akhir kata. Ajak terus anak untuk berlatih, ulangi, ulangi, dan ulangi. Sampai di sini perjumpaan kita di program Pabicara Parenting Bina Bicara. Semoga tayangan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Salam sehat selalu, tetap semangat, dan sampai jumpa. Terima kasih.